Halo Halo semua kembali lagi bersama saya Afri di video tutorial di video tutorial kali ini saya akan ajarkan kepada anda bagaimana membuat ide postingan real short tiktok lagi nih snack video yang durasi-durasi satu menit itu dibuat dalam waktu singkat hanya menggunakan chat GBT dan kanva ya jadi jangan sampai ada bingung bikin konten apa karena zaman sudah sangat maju ya jangan jangan tertutup lah pikirannya gitu dah ya yang ngomong-ngomong digital-digital jadi semuanya sudah serba mudah jadi gimana caranya bikin video-video short pendek dalam waktu singkat dan membuatnya untuk 30 hari sampai 40 hari Oke jadi pertama langkah pertamanya aja langsung anda masuk ke dalam kanva ya disini bagi anda yang belum punya kanva Pro nya silahkan klik ya silahkan anda klik klik link di deskripsi video ini untuk mendapatkan 30 hari akses gratis kanva Pro nya setelah anda masuk di sini ada beberapa pilihan opsi ada media sosial video nah di sini ada media sosial ya di sini ada foto konten Instagram WhatsApp ceritaan sini banyak ya di bagian video juga ada beberapa video video seluler video Facebook real Instagram video TikTok video YouTube banyak Anda pilih aja salah satu mau yang real Instagram apa video tiktok nah ini ya saya contohnya saya pilih yang ini real Instagram jadi kita siapkan dulu ya kanvasnya yaitu di sini jadi kita akan nanti buat beberapa ide konten yang kita mau bikin konten tentang idenya kita tentang misalkan Anda jual-jual ikan ya jadi jual ikan Anda bikin konten konten tentang rails yang relevan dengan ikan-ikan bisa udah tanyakan hal ini kepada yang mulia wah yang mulia pada cat GPT kita mana cat GPT kita nah disini kita buka dulu cat GPT nya Open AI ini dia datanya tadi biar cepat ya jadi saya minta berikan saya 36 ikan beserta penjelasan singkat tentang ikan tersebut dan dari mana asal ikan itu berada buat dalam bentuk kabel dan dia udah buatkan ya kurang lebih ada 30 dan disini juga saya mau kasih tahu karena ada beberapa kadang dia suka stak begini ini ya pilih aja tar dulu pilih aja ntar suruh minta lanjutkan ya terus minta lagi minta lagi kalau mesta bisa kita request bisa enggak sih beri 10 lagi tapi kayaknya karena keterbatasan informasi ya jadi ada beberapa hal yang cat GPT ini sampaikan itu berulang misalkan nah ini Anda harus koreksi ulang lagi jadi seenggaknya Anda harus cek ulang lagi ya rekap ya karena akan kita baru ini ya masuk ke tahap AI ini ya belum belum pinter-pinter banget wahainya jadi harus mewajarkan hal ini tapi seenggaknya Anda bisa bikin konten yang sangat cepat ya dengan bantunya GPT ini Oke kita akan kembali ke kanvasnya di kanvas ini nanti kita akan buat real itu atau short atau tiktok video tiktok itu menjadi banyak jadi mindsetnya ini yaitu kita bikin template-nya dulu nanti dari template yang udah kita buat kita gandakan dia jadi beberapa video kali ini saya buat kurang lebih 30 video ya jadi kita bikin template awalnya dulu nah disini kita udah sediain kanvasnya yang tadi tinggal kita masukkan elemen-elemennya yang bagus seperti apa disini saya mau masukin gambar ikan ya saya mau masukin gambar ikan animasi ikan Anda kita bisa masuk ke bagian video dan di bagian video Anda pilih yang titik tiga di atas ini nah ini yang vertikal biar nanti diseleksi sama kanva yaitu video-video footage yang bentuknya vertikal kita kalau saya selalu ininya saya kunci ya biar enggak bergerak sebagai dasarnya setelah ini kita buat dia sedikit agak dark agak gelap caranya kita pilih elemen disini kita pilih ini ya garis dan bentuk kita buat seperti ini kita samain disini ya ini kita kasih warna hitam setelah itu opposite apa sih transparasinya ini kita kurangin nah seperti ini Hai sudah tidak lain Hai jadi agak gelapin jadi nanti biar tulisannya kelihatan Oke selanjutnya kita akan buat dia buat tulisan teksnya ya buat tulisan teksnya kita masukin lagi persegi nah disini kita ingat yang kemarin saya pernah bilang ukurannya 180 kali 180 jadi biar si teks ini ini klik aja disini kemudian pilih posisi yang lebar dan tinggi kering dan lebarnya kita masukin 1080 lebarnya juga 1080 enter ini kemudian kita pilih posisinya tengah-tengah jadi nanti di ini posisi ini adalah posisi teks yang akan muncul misalkan Anda mengupload di reels di reels Instagram maka tulisan yang ketika belum di klik itu kalau di profil akan seperti ini ya disininya kalau Anda udah lihat video-video saya sebelumnya Anda sudah tahu ya saya kasih contoh nah contohnya seperti ini kalau Anda udah lihat video saya terkait yang ini ya jadi ketika ini nggak di klik dia akan tampilannya seperti ini tapi ketika dia di klik kayak gini nih ya maka dia akan muncul tulisan ini di atas dan ini jadi kita akan ngambil efeknya itu ya yang kotak ini ya ini ukurannya 1080 kali ini ukurannya 1080 kali 1080 itu yang ini ini adalah tools yang buat ngebantu kita ya kita tarik dari sini tarik nah lepas tarik lagi sini sini udah jadi untuk memunculkan garis ini anda cukup pergi ke file dan atur tampilan editor dan pilih tampilan penggaris ya jadi kalau di kanva Anda nggak muncul cara munculkan itu klik file atur tampilan dan klik tampilkan penggaris nanti akan seperti ini dan shape ini kita akan buang jadi dia ini cuma ngebantu aja nanti teks kira-kira harus ada di sebelah sini sekarang kita masukin teksnya dulu ya di sini tadi saya debit nama ikan beserta asal daerahnya nah kita jangan buat disini atau disini disini aja ya di sini bisa anda kasih nama misalkan Instagram Anda misalkan disini kan Nusantara kemudian kita akan detailkan lagi nama-nama ikannya beserta penjelasannya kita buka disini kita buka disini ikan lele nama ikan penjelasan singkat asal-usul kita tulis lele kita duplikat aja biar cepat lele nama ikan penjelasan singkat asal-usul kemudian kita duplikat lagi detailnya disini paste sesuaikan juga bentuk tulisannya ya dan yang terakhir itu asal daerahnya jadi kalau anda pernah ke taman mini ya sebenarnya biasanya suka ada tuh penjelasan-penjelasan seperti ini nah ini bisa buat anda ngedukasi anak-anak juga ya kemudian ini kita kasih aja gini info seputarkan misalkan saja anda bisa kreasikan hal ini dengan misalkan font-font yang ada tersedia oleh kanva kalau anda pakai kanva pro sekali lagi saya ingatkan anda bisa mendapatkan font-font yang bagus seperti ini disini misalkan anda mau kasih dia efek kan mau dikasih warna merah seperti ini yang menonjol bisa anda seperti ini disini-sininya anda mau kasih animasi misalkan seperti ini disini kan ada banyak ya animasinya kalau anda pilih seperti ini kalau anda pilih seperti ini atau ini anda pilih begini yang ini Indonesia seperti ini disini bisa anda just kapan waktu munculnya atau hilangnya ya disini kecepatannya bisa anda atur mau cepat mau lambat di sebelah kiri sini dan ingat untuk fitur kecepatan hanya ada di fitur kanva pro ya kalau nanti anda lihat video ini dan anda nggak bisa buat seperti ini mengatur kecepatannya yaitu karena anda pakai versi yang gratisan nah seperti ini oke sudah jadi sekarang kita akan buatnya menjadi banyak caranya itu sangat mudah anda pilih disini ada aplikasi ya nah di aplikasi disini ada pilihan buat banyak kalau belum muncul ya disini nanti ada pilihan buat banyak tapi punya saya ini udah ada yaitu disini buat banyak jadi kalau ininya belum muncul menu buat banyaknya belum muncul anda harus klik dulu di bagian aplikasi karena sudah ada kita langsung aja klik buat banyak kemudian masukkan data secara manual disini kita hapus dulu tabelnya dan kita masukkan data-data yang ada disini oke sudah 30 ya kemudian kita klik selesai disini sudah ada tiga menu ya nama ikan penjelasan singkat asal usul seperti yang saya jelaskan tadi disini lele nya itu nama penjelasan dan asal usulnya Indonesia caranya bagaimana untuk mempercepat anda membuat konten ya pertama klik di bagian lele disini kan ada tanda titik tiga kita klik titik tiganya kemudian pilih hubungkan data hubungkan data ini anda pilih nama ikan penjelasan singkat atau apa jadi nanti data-data yang ada disini diisi di dalam kolam tadi itu akan menyesuaikan seperti yang tadi ikan ya udah isinya ini nama ikan yang ini ikan air tawar penjelasannya klik titik tiga hubungkan data kemudian penjelasan singkat kemudian yang di Indonesia titik lagi dan pilih asal usul oke jadi udah detail semuanya jadi seperti ini kemudian klik lanjutkan maka disini muncul 30 halaman yang sudah siap di generate dan klik buat 30 halaman kita tunggu dan selesai ini anda sudah punya 30 video konten seputaran ikan ya disini anda lihat 30 kita klik nah ini berbeda-beda ya isinya ya anda bisa upload ini ke Instagram ke Reels ke Tiktok dan sebagainya ya disini anda bisa langsung download sebelum download tips dari saya ini kan ada beberapa ya anda lihat disini seperti ini ada yang nggak sama nah ini anda atur-atur dulu ya anda setup dulu seperti posisinya udah pas belum ya agar nanti seperti ini kita pilih yang ini kita mau puter ini kita puter ini kan jaraknya dia dengan detail ini kurang ya nah disini kita bisa atur seluruh dunia di sebelah sini asalkan anda tidak melebihi garis ini nah yang batas ini adalah batas untuk terlihat di Instagram Reels ya di bagian ini jadi maksud saya ini disesuaikan kotak ini dan ininya agar tidak bertumpuk mungkin di video yang satu yang ini nggak bertumpuk nah ini videonya bertumpukan nah ini kita pilih kesini ini kita atur lagi jadi pastikan sebelum anda download anda cek dulu ini kayak ini anda harus betul-betul men-setup nah ini kayak ini kan udah bener ya di bagian ini ketika sudah selesai semua anda tinggal klik di bagian bagikan kemudian pilih unduh di bagian unduh nah disini jangan lupa anda klik unduh halaman sebagai file terpisah kalau anda nggak klik ini maka semua video ini yang anda buat berdurasi 10 detik jadi 30 berarti itu jadi satu video ya jadi anda klik yang ini nanti kanva akan membagi video ini satu 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 seperti itu ya kemudian anda klik unduh contohnya yaitu nanti akan seperti ini ya yang punya saya udah buat nah ini saya buat ada 37 konten hasil men-generate di AI chat GPT dan bantuan kanva pro oke sekian video tutorial kali ini semoga video tutorial ini membantu anda dalam membuat video di sosial media anda dalam waktu singkat untuk 30 hari ke depan bagi anda yang mau menggunakan kanva pro nya silahkan klik link di deskripsi video ini dan bagi anda juga yang mau belajar bagaimana psikologi seseorang membeli ya dalam ilmu marketing anda silahkan klik link deskripsi video ini juga aku Afri pamit sampai berjumpa di video selanjutnya